atau kita sebut faedah-faedah dari musibah, banyak ya kita renungkan dengan musibah tersebut dosa kita dikurangi Alhamdulillah dosa kita dikurangi, sakit hati ini sakit, pilu ketika kehilangan orang yang kita cintai pilu banget, sakit kita mau bertahan sok-sok, kuat gak kuat, kita bisa menangis sendirian tapi kita tidak protes tapi kita gak kuat, kita gak bilang ya Allah kenapa kau, enggak, kita gak binggian tapi kita gak kuat, kita menangis Rasulullah saja menangis, Rasulullah menangis kita menangis, hati kita gak kuat, tapi kita merenungkan agar kita bersyukur kepada Allah dosa kita dikurangi kemudian derajat kita dinaikkan kalau kita sabar ya ini semuanya dinaikkan, kemudian apa namanya, dihindarkan atau diberi ujian yang bisa kita hadapi bisa kita hadapi subhanallah, kita kalau menengok kepada ujian orang, kita mungkin, ya kalau saya diujian saya mungkin gak mampu ada orang musim corona, keluarganya meninggal semua istrinya meninggal, anaknya meninggal atau suaminya meninggal, anaknya meninggal berat kita bicara corona ya ada orang, seorang wanita suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal dia hidup dia mungkin berpikir seadanya saya meninggal bersama mereka salah saya enggak, Allah bikin dia hidup yang lain meninggal diuji dengan berpisah dari orang-orang yang dia cintai berat tapi kita gak seperti itu artinya kita dihindari dengan ujian yang lebih berat kita diuji dengan ujian yang Allah tahu kita bisa menghadapinya Alhamdulillah kita mensyukuri Alhamdulillah saya tidak diuji dengan ujian yang lain sama seperti orang misalnya kecelakaan inna ma'al usri yusra dibalik kesulitan ada kemudahan kita mungkin misalnya ada orang ada teman saya cerita dia baru beli mobil baru beli mobil dengan kalau gak salah para sejuta kemudian dia di tol tabrakan sampai mobil terputar dia sama keluarga mobilnya hancur dia selamat istrinya selamat anaknya selamat semua Masya Allah Allah masih artinya ujian itu mudah mobilnya bisa beli cari uang ganti tapi kalau nyawa yang hilang artinya kita bersyukur kita tidak diberi ujian yang lebih berat diberi ujian yang bisa kita hadapi bukan dengan ujian yang berat dengan ujian yang lebih berat diantara undungan yang mungkin bisa kita pikirkan juga bahwasannya dengan ujian tersebut apa namanya kita dihindarkan dari perkara yang lebih buruk atau musibah yang lebih buruk ini bisa saja terjadi tidak kita sadari tidak kita sadari seperti saya sering sampaikan saya punya teman dia cerita saat saya apa namanya menuju ke bandara tiba-tiba saya terjebak macet sampai di bandara saya terlambat pesawat sudah terbang sebelumnya tiba-tiba pesawat tersebut meledak atau jatuh saya lupa ya jatuh kalau tidak salah Allah selamatkan dia dengan dia terlambat dia merasa musibah mungkin dia punya meeting disana punya pertemuan disana gak jadi karena terlambat tapi Allah menghendaki yang lain Allah menghendaki yang lain seorang mungkin saja dia melamar di suatu instansi dia ditolak tidak diterima seandainya dia diterima mungkin dia jadi jadi orang besar mungkin dia ternyata tergoda dengan wanita tergoda dengan harta dan dia tidak tahu Allah selamatkan dia sejak awal tidak diterima ya kita gak tahu kita dikasih musibah yang kita gak terima kita gak suka tapi Allah ternyata ingin menghendalkan kita daripada yang lebih buruk asa'an takrohu syai'an wa huwa khairul lakum ini kaedah tanamkan dalam hati kita asa'an takrohu syai'an wa huwa khairul lakum bisa jadi ku benji suatu namanya lebih baik bagimu bisa jadi ku benji suatu namanya lebih baik bagi bagi dirimu sehingga dengan perlindungan ini yaudah kita bisa mensyukuri nikmat yang musibah yang Allah berikan kemudian bisa jadi musibah tersebut adalah tolak awal langkah awal untuk menjadi lebih baik banyak orang baru sadar demi Allah banyak orang baru sadar setelah terkena musibah saya punya teman datang diorang saya setelah ibu saya meninggal baru saya berfikir baru saya merubah diri saya ibu saya masih bersih tidak seperti itu ada yang seperti itu ada yang lain lagi ustad bapak saya meninggal ibu saya meninggal saya tidak berubah ketika adik saya meninggal di pangkuan saya saya baru berubah baru ke istiqamah hijrah ada orang baru ketika diambil sesuatu yang dia cintai dan Allah ingin dia baik maka dia pun berubah menjadi lebih lebih baik maka maksud saya kalau kita renungkan-renungkan ini semua ya apalagi kita tahu bahwasanya sabar itu pahala yang sangat besar ya sabar pahala sangat pahala sabar sangat besar ini semua ikhwan dan akhwati yang rahmatilah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bisa berangkat dari derajat tadinya kita marah kita bersabar kemudian kita bisa rido bahkan kita bisa bersyukur dan ini perlu latihan mungkin sabar kita dikasih ujian pertama kita gak sabar lama-lama kita terbiasa dan kita bisa menjadi hamba yang rido dan bersyukur minimal-minimal kita ini minimal itu ini yang penting sabar ini yang minimal karena ini yang wajib kalau ini sunnah seandainya kita tidak sampai derajat rido tidak sampai bersyukur kita gak berdosa ini sunnah ini karena ini berat makanya Allah cuma wajibkan yang mungkin kita lakukan sabar yang penting jangan jangan jazak jangan marah-marah selama anda mungkin masih belum bisa teribat tapi anda sabar itu sudah dapat pahala ini pahalanya besar apalagi ini saja pahalanya besar apalagi anda bisa berpindah sampai derajat rido sampai derajat bersyukur maka pahalanya jauh lebih besar ini semua adalah bagian daripada kesabaran selamat menikmati